Oke bro, back again with me sama Arvin disini Dan kita masuk lagi, sorry ini gue cek Kita masuk lagi ya ke segmen streetwear Ini, honestly gue harusnya udah berada di Hotel Mercure Karena, apa namanya, di Sabang, kalau kalian tau Itu karena gue hari minggu besok, ini hari Sabtu ya guys Hari minggu besok akan, ya Lari marathon, tapi gue sempetin untuk, ya sebelum gue ke Hotel Karena kita memang dapet facility ya, itu Hotel Ya, gue bikin dulu deh video ini buat kalian Karena kalian, gue tau kalian udah nunggu-nunggu lama Dan kali ini, di streetwear kali ini, tidak sama dengan streetwear sebelumnya gitu ya Kali ini, kita akan lebih fokus, lebih serius ya Kalau kemarin waktu itu, ya itu gue sengaja Selain apakah ini dapat menjadi keunikan Karena streetwear disambungin sama galau, sama soal move on itu Atau malah menjadi suatu hinaan bagi kalian Tapi, ya oke, sekali lagi, gue tegesin itu buat menaikkan reportasi Bener kan, seribu views ke atas dan kita dapat Oke, so, ini Dan ini jadi Bape, Bape hoodie Hoodie Bape ya, kalian dari coraknya itu kalian udah tau Udah bisa ngerti banget gitu ya Kalau anak-anak hypebeast gitu ya Bape, ini ukurannya 2 XL, double XL ya Dan ini gue beli kira-kira harga 3 jutaan, 3 juta lebih dikit lah Ini gue beli di Sibuya Street Sibuya, pokoknya seberangnya Harajuku Street Dan ini keren banget menurut gue Dan ini, bahan ini enak Gak panas, gak Jadi bisa cover kalau kita lagi kedinginan Dan bisa biasa aja kalau dipakai buat sehari-hari gitu Walaupun panas gitu ya Tapi, jaket ini adem-adem aja gitu Dalam suatu, semua situasilah gitu Dan, gak ada kantongnya Ini biasa cuma kangguru, kangguru Kantong kangguru, kantong-kantongan gini Ya, yang hoodie-hoodi biasa gitu Ya, kayak gini Jadi, nembus gitu ya guys Ya, bisa naruh buat sementara ya Jangan taruh dompet Menjalankan kegiatan Terus, taruh dompet di depan Gak boleh Nanti, bisa gampang kemalingan Gampang jatuh Dan, ini Biasa nih, kayak karet color gini Cuma, lebih bagus tentunya Gak kayak yang lokal punya Gue gak bilang lokal punya jelek ya Cuma, yang lokal punya bagus Itu belum Kayaknya, gue belum nemu gitu Yang diterapin di suatu hoodie gitu Karena, ya gitu lah Bisnis lokal nih kita Agak intermezzo dikit ya Bisnis lokal itu Kenapa dia gak bisa As good as International International brand Because Local brand Itu Lebih mentingin Quantity Ketenggian quality Kalau gue liat Gitu Gue sedih banget Kemaren ini kita Intermezzo ya Sorry ya Sorry Ini buat knowledge Buat gue Dan buat kalian juga Waktu gue ke jacklot Kemaren Sama ucup Ya, kalau kalian lama Di kaki anak muda Pasti pernah melihat Muka ucup Tapi Ya, video udah di hapus Kalau Ya, gue waktu ke jacklot Sama ucup Itu Kita tuh Cari-cari Ya kan brand lokal ya Local brand Kalau di jacklot Jacklot itu acara di Jakarta Jakarta clothing Kalau gak salah Kepanjangannya Dan Itu adalah Usaha-usaha clothing Lain yang Katanya Booming di Jakarta Di Indonesia Berapa ratus Distro di Indonesia Itu kumpul disitu Dan gue ngeliat Satu demi satu Di antar toko Yang buka Disitu Dan Beset Kayak begini Amat Penasaran tahun lalu Bagus-bagus Sekarang kok kayak begini Ya kan Kaos Luarnya oke Pas dipake Gak enak Gatel segala Atau Panas Gitu Jadi Ya gitu Dan kita balik lagi Ke Bape ini Tapi Bape ini Karena memang dia Kuantitinya juga gede Ya Mau gak mau Kualitinya juga Harusnya gede gitu ya Dan ini tuh Gue sukanya Karena gue orangnya Agak-agak rebel Apa gimana gitu Gue sukanya tuh Dia disini Dia itu ada kayak Sobek-sobekan dikit gitu Ya Ala-ala lah Sobek-sobek ala-ala gitu Ya disini-sininya nih Ya kecil-kecil gitu Dan Ya motifnya sih Gue suka sih ya Kayak army-army gimana gitu Tapi Bape gitu Dan ini sih Kuningnya tuh kuning kayak labu ya Kuning labu Tapi lebih terang dikit gitu ya Jadi ini juga katanya Buat spot Fake atau Ori-nya Itu Kalau yang Ori Dia tuh Bukan Apa ya Bukan krem atau gimana ya Maksudnya Tapi lebih ke kuning sih Gak tau di kamera Kalian liatnya gimana Cuman Sebenernya ini lebih kuning Tapi yang KW itu Kayaknya lebih gelap gitu Ininya Dan Oh iya Kalau kalian Yang Kalau kalian Selama ini berpikir Kalau buat Nentuin KW sama Ori-nya juga Itu berdasarkan Peletakan daripada Si Bape ini Ya ini Bape-nya ya Bape ini Si Pala Bape-nya ini Itu salah guys Karena Gue kan sama Arvan Kemarin gue Itu Belinya sama Dan Peletakan Bape-nya itu beda Beda-beda gitu Jadi Gak melulu harus satu cetakan Terus ada motif gini juga Bagus banget Kalau Gue sih bilangnya bagus Ya Kayak Ini Dan Bahannya sama kayak Kantong Kanggurunya Ya Kalau kalian belum tau Ini namanya Kantong Kanggurunya Sebutannya Gitu Ini sama Sama yang ini Bahannya Kanan kiri Ada giniannya juga Ini juga sama Bahannya sama Yang Ini Gitu Jadi Ya Bagus Enak kok Dipakai juga Mantep Kita pakai aja ya Buat kalian tau Review on Body-nya Kan kalau Sepatu on fit ya Gue suka Dari Bape itu apa Hoodie-nya sih Hoodie-nya Jadi Hoodie-nya tuh Ini Cipluk Apa sih Sebutan Bahasa Indonesia Hoodie Apa ya Kayak Topi dari Sweaternya Nih Hoodie ya Hoodie Kalau kalian Ya tau lah Anak streetwear Pasti tau lah Hoodie kan Ini Hoodie-nya nih Itu tuh Kayak Dia tuh panjang banget Gitu Gak kayak yang lokal-lokal Gitu Kalau lokal-lokal Kayak begini kan Terus kayak Gak usah lokal Kayaknya Supreme juga Dia punya hoodie Kayaknya Gak sepanjang ini Jadi Itu enak banget nih Kayak gini Gue bisa sampai kayak gini Dan ini bukan melar guys Emang desainnya kayak gini Dan kalau dipakai Wih gila Bape-nya tuh kerasa banget Gitu ya Plastiknya Katanya sih Lebih tajam ya Kalau yang Ori ya Ketimbing KW Kalau KW tuh kayak Kayak Ya kayak Transparan gitu Ininya Apa namanya Palasi Bape-nya itu Gitu Dan Ini Enak banget sih Lo pake buat Misalnya ada yang naik motor ya Disini ada yang naik motor Buat naik motor Buat sekolah Buat kuliah Itu enak banget sih Cuman ya Dan Lucunya lagi Fun fact-nya Itu waktu gue ke Jepang Dan gue langsung pake Kan Gue beli langsung pake Udah pewe Kan udah disana dingin juga Gue makan Ramen itu Pake ini Di suatu restoran Ramen halal Dan suatu restoran Ramen halal itu Banyakan yang masuk Kalo gak Malaysia Orang Indonesia Gitu kan Ya orang Indonesia Terus lagi ngumpul nih Lagi karena dia Ikut tour gitu kan Satu mama Mama Sebenernya nanya Eh ini Bape ya mas Oh iya bu Ini Bape Kenapa bu Mau nyari Iya Anak saya nitip Jadi mamanya tuh Sampai nyari Bape Dimana gitu Anaknya tuh nitip Dan mungkin salah kaprah Kali anaknya ya Anaknya kira Bape tuh lebih murah disana Padahal Harga Bape Ya disana juga lumayan Walaupun memang Lebih murah Jauh lebih murah Cuman harganya masih High price Bukan low price Yang dibayangkan Sama kita-kita Yang dari Indonesia Ke Jepang Berharap Dawat Bape Dengan harga murah Malah disana Kalo kalian bisa nemu Supreme dan Off-White Disana jauh lebih murah Gitu So Ya that's it Ya jadi gimana menurut kalian Comment di bawah Apa pendapat kalian Tentang jaket ini Dan kalo review Streetwear ini Menembus 200 views Lebih Gue akan Bikin lagi Tentang Sejarah Bape Gimana sih Bape itu dibentuknya Gimana sih Dan kenapa Kok Lambangnya tuh Monyet Gitu ya Dan ini kan Cuman review Belum mendalam ya Jadi nanti gue Review mendalam lagi Apa bahannya Segala macem Dan Jangan lupa Subscribe Like dan comment Ya pokoknya Tembus 200 views Gue update Siap Salam kakirak muda Bye